Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Peribayu Setiawan Nd9641066 Pada video kali ini saya akan menjelaskan Langkah-langkah pembuatan Exercise ke-72 Dari aplikasi Autodesk Oke langkah pertama kita create sketch Kita akan gambar dari tampak depan Jadi kita pilih front plan Kemudian kita buat rectangle disini Dengan ukuran 150 x 20 Kemudian kita buat slot Sepanjang 45.4 Dengan radius 15 atau diameter 30 Disini Yang tadi 45.4 45.4 45.4 Dan kita buat lagi Yang kedua Radius 25 atau diameter 50 Oh Let's define Kemudian Kita kasih dimension Kita dimension kan Tingginya 34.6 Kemudian kesini 34.6 Kemudian jaraknya 75 35.5 Kemudian Kemudian Oh ini dia pakai Sudutnya Disini kita diolet dulu Dan line Disini Nah ini sudutnya Karena dari sini Artinya 120 dikurang 90 90 dari sini Sini itu totalnya 90 Jadi 120 dikurang 90 30 Disini Kita pencet tab 30 Nah Kemudian Trim Kemudian Kemudian Kita buat Fillet Radius nya 20 Disini Fillet 20 20 Kemudian Ini Oke Kemudian Kita mirror Ini Mirror Wannya Kita Don't Oke Selanjutnya Kita Trim Trim Bagian Nggak Dipakai Ini Kita Delete Kemudian Ini Kita Delete Kemudian Kita buat Rectangle Lagi Dengan Ukuran 150 X 10 Kemudian Kita Pasu Di Jadi Rectangle Disini 150 X 10 Oke Kita Finish Cut Extrude Kemudian Kemudian Ini Split Biar Minta Ukurannya 10 Disini Sudah 10 Oke Pak Ini Tempulkan Extrude 110 Kita Bagi 2 Jadi 55 Kemudian Kita Create Sampai Disini Kemudian Kita Buat Slot Dengan Panjang 110 Dan Radies 10 Artinya Diameter 20 Jadi Sini Kebawah 110 110 110 Ini Minta Tadi Radies 10 Dementra 20 Kemudian Kita Kasih Dimension Jarak Dari Dari 20 Jadi Jarak Dari Sini Dia 20 Kemudian Dari Sini Sebelah Sini 20 Sini Sini Extrude Oke Kemudian Kita Mirror Kita pilih Mirror Plan Kita pilih Oke Selesai Sekian dari saya Kurang lebih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh